Halo teman kece, ketemu lagi nih sama kananda dan seperti biasa, kalau ketemu kananda pasti bahas soal matematika. Nah, kali ini kananda mau bahas soal matematika dengan topik PGL. Eh, PGL ini bukan pegel ya, tapi persamaan garis lurus. Nah, kita lihat soal di layar. Perhatikan gambar berikut ini. Gradien dari persamaan garis lurus yang ditunjukkan pada gambar ini adalah... Oke, teman kece, ini ada sebuah garis lurus. Dan kita lihat, ini melewati dua titik nih. Ya, yang ini dan yang ini. Untuk mencari gradien dari soal seperti ini, pertama, kita tentukan dulu koordinat titik yang dilalui oleh garis ini. Yang pertama, kita misalkan ini titik A ya, ini titik B. A koordinatnya adalah 0,4 dan B koordinatnya ini 2,0. Rumus mencari gradien yang melewati dua titik seperti ini adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Cara tentuin itu 1,2-nya gimana, Kak? Bebas, ya. Sekali lagi, bebas. Yang manapun boleh. Nih, kalau kayakkan Anda, yang A ini kita bilang saja ini X1, Y1. Yang B ini X2, Y2. Kalau mau ditukar boleh nggak? Boleh, hasilnya bakal sama kok. Berarti M sama dengan Y2-nya berapa? 0. Y1-nya 4 per X2. 2, X1-nya 0. Berarti M sama dengan minus 4 per 2. M sama dengan minus 2. Ya, ini deh jawabannya. Gampang kan? Berarti jawabannya di sini adalah B, minus 2. Nah, karena Anda juga mau kasih satu tips nih. Ini boleh digunakan juga. Tapi kalau teman kece mau menggunakan rumus seperti ini, boleh. Kita bisa lihat di gambar ya teman kece ya. Untuk mencari gradien kalau diketahui gambar seperti ini. Atau ya ini garis lurus seperti ini. Kita lihat. Ini kan sumbu Y. Ya, di sini sumbu X. M itu Y per X. Plus minus, sorry ya. Plus minus Y per X. M di sini berapa? Kita lihat Y-nya. Y-nya di sini 1, 2, 3, 4. Ya, kita ambil dari titik 0,0 di sini. Y-nya 4. X-nya berapa? Kita ambil dari titik 0,0 ke X yang dilalui. 1, 2. Ya, berarti 2. Pertanyaannya, apakah plus atau minus? Nah, untuk menentukan plus atau minus, ini bisa ditentukan dari arah condong garis. Ya, sekali lagi dari arah garis. Arah condong garis. Kita lihat. Kalau dia ke kiri, ya seperti ini, ini berarti negatif. Tapi kalau dia ke kanan, seperti ini, ini positif. Kita lihat garisnya ini condong ke mana? Ya, betul. Ini condong ke kiri. Ya, kita lihat dia ke sana. Berarti ini negatif. Berarti M sama dengan negatif 2. Sama aja kan jawabannya, kayak pakai rumus. Nah, ini teman kece bebas mau pakai yang mana ya. Tapi ini teman kece harus paham konsep dasar dulu dengan mencari koordinat, lalu menggunakan rumus ini. Oke, gitu aja teman kece. Nah, gampang ya teman kece. Kalau teman kece mau latihan soal matematika yang lebih banyak lagi, langsung aja kunjungin website gejarcita.id. Dan jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Gejar Cita. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.